Teman-teman, mari saksikan Chibi Maruko-chan! Schemi-oji san, glued jo없이 Never forgets it osuara eai shoh!!! 돌kigin ihnen sacr ojisan dan Sek/. R benututa la pihshara pihta la pihshara eighth tengi osuaga ! inchesía là etual d'équina la pihshara 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 dernière mon hei va chnych im sonturrées Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa ada tempat yang ingin kau lihat? Suatu tempat? Ini kesempatan bagus, jadi aku ingin pergi jauh. Tempat yang ada saljunya. Eh, tempat yang ada saljunya? Aku ingin bermain salju di tempat dengan pemandangan salju putih. Kau tahu kan salju tidak turun di Shimizu? Oh, kalau begitu kita akan pergi melihat salju. Wow, benar. Kita akan pergi melihat salju. Boleh, Pak Hide. Tentu saja, Tuan Muda. Pergi melihat salju? Tamae, kau harus ikut. Dengan mobil pasti menyenangkan. Oh, apa kau melihat drama kemarin malam? Yang pergi jalan-jalan dengan mobil berdua akhirnya melarikan diri. Iya, aku juga menontonnya. Apa yang akan terjadi pekan depan, ya? Apa mereka bisa bahagia jika mereka melarikan diri? Apa yang seteng-seteng kecarakan? Mi, 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 Wa. Pasangan yang saling mencintai melarikan diri bersama-sama. Mereka pasti bahagia. Benarkah? Ya, karena cinta adalah segalanya. Kalau aku bersama Hanawa. Halo semuanya. Hanawa, aku akan mengikutimu sampai ujung dunia. Apa yang kau bicarakan? Maruko, bagaimana kalau kita jalan-jalan akhir pekan ini? Baiklah, Tamae juga ikut. Iya. Apa yang kalian bicarakan? Kami akan jalan-jalan dengan mobilnya Hanawa. Jalan-jalan? Maruko, mari. Ayo. Katakan, Maruko. Sebenarnya apa yang kau lakukan di belakangku? Apa? Apa kau mencoba, mencoba melarikan diri bersama dengan Hanawa? Tidak, Tamae juga ikut. Miki, Wa, kau juga ingin ikut. Apakah kau harus bertanya? Hanawa, aku juga pasti akan pergi denganmu. Aku akan menantikannya. Hari jalan-jalan telah tiba. Bagaimana, Ibu? Pakaiannya sangat cocok untukmu. Aku akan membuat Hanawa terkejut. Aku pergi, Amarilis. Amarilis, aku akan pergi. Ada apa, Amarilis? Sepertinya kau sakit. Amarilis, kau baik-baik saja. Ibu, Ibu. Ada apa, Hanako? Amarilis sepertinya sakit. Iya, ada apa dengannya? Apa sebaiknya aku membawanya ke dokter hewan? Itu. Oh, Hanako, kau akan terlambat. Oh, iya. Pergilah, nak. Ibu akan membawanya ke dokter hewan. Iya. Amarilis. Apa dia ingin aku tetap bersamanya? Bagaimana ini? Tapi aku akan jalan-jalan dengan Hanawa. Hanawa, Hanawa. Dia menungguku. Aku harus pergi. Maafkan aku, Amarilis. Aku harus segera pergi. Ibu, tolong. Tolong jaga Amarilis ya. Aku pergi. Pinocchio. Oh, oh. Oh, Kacimenko. Kau sangat lucu, Maruko. Sekarang, Kokoa. Migiwa, huruf A. Migiwa? Apa? Kamarilis. Migiwa? Apa sebaiknya kita istirahat saja? Apa mereka belum kembali dari dokter hewan? Bagaimana ini? Apa sebaiknya aku pulang? Migiwa, ada apa? Kenapa aku terlihat sedih? Iya, Migiwa. Apa kau sakit? Tidak. Aku baik-baik saja. Benarkah? Kalau begitu syukurlah. Ini. Apa? Untukku? Apa ini? Limun istimewa. Minumlah. Itu akan menghiburmu. Terima kasih. Hei, mereka mirip dengan pasangan di drama itu. Kok benar? Hei, apa yang kalian bicarakan? Pasangan yang melarikan diri di episode terakhir drama. Apakah mereka juga melarikan diri? Itu tidak mungkin. Hanawa. Iya. Hanawa, kau akan memilih keluargamu atau kekasihmu? Migiwa. Aku tidak bisa memilih salah satunya. Apa? Kekasih memang penting. Tapi keluarga juga sangat penting. Apa? Hei, Hanawa, kau sangat baik. Bagiku, keluarga adalah yang paling berharga. Tuhan muda. Migiwa, kau baik-baik saja. Iya, benar. Keluarga memang berharga. Tapi aku ninggalkan Amarilis. Amarilis. Ini menjadi kebiasaanku. Maruko, kau memang lucu. Hei, ayah bermain bola salju. Baiklah, kalau begitu aku juga akan ikut. Migiwa, kita akan main bola salju. Migiwa, kau baik-baik saja. Kenapa dari tadi kau kelihatan sangat sedih? Benar, kau terlihat sedih walau sedang bersama Hanawa. Itu artinya kau benar-benar sakit. Apa itu benar? Itu tidak benar, Hanawa. Ini dia. Hanawa, bidikanmu sangat buruk. Aku tidak bisa menyakiti perempuan. Itu tidak seru. Aku akan melempar sekuat tenaga. Ini. Ini. Itu tidak akan mengenaiku. Maaf, maaf. Kau tidak apa-apa. Ayo kesini. Ayo, ayo. Ayo. Amarilis. Migiwa, kau baik-baik saja. Migiwa, apakah kau terluka? Aku melakukan kesalahan. Amarilis, maafkan aku. Amarilis. Apa yang terjadi? Amarilis. Amarilis. Dia tidak di sini. Apa dia masih di dokter hewan? Bagaimana ini? Dia belum kembali. Apa dia baik-baik saja? Maafkan aku, Amarilis. Aku minta maaf, Amarilis. Migiwa, tenanglah. Halo semuanya. Kalian pulang cepat. Amarilis. Halo. Apa Amarilis baik-baik saja? Dia hanya sakit perut. Setelah istirahat, dia pasti akan baik-baik saja. Sungguh, Ibu? Iya. Oh, Amarilis. Kau pasti takut tadi. Maafkan aku. Migiwa, aku senang untuk kalian. Halo, Migiwa. Bagaimana kabar Amarilis? Apa dia belum sembuh? Hanawa, apakah kau marah padaku? Aku sudah merusak acara jalan-jalanmu. Oh, tidak. Hewan peliharaan adalah bagian dari keluarga. Tentu saja kau mencemaskannya. Sungguh? Hanawa. Hanawa sangat baik kepada Migiwa di perjalanan kemarin ya. Iya. Jika mendorong tidak bekerja, cobalah untuk menarik. Jika Migiwa tidak berlebihan, mungkin saja dia bisa berhasil. Iya, mungkin saja. Hanawa. Lain kali kita pergi berdua saja ya. Mungkin nanti ya. Tapi sepertinya itu mustahil. Benar. Maruko dan Tamai tidak perlu khawatir. Migiwa kembali mendorong seperti biasa. Tiba-tiba suara serang. Selamat tengah jika. Oh, selamat pagi Maruko. Ibu pikir kau masih tidur. Ibu baru saja akan membangunkanmu. Dia pasti masih setengah tidur. Ayo, cepat kau ganti pakaianmu dan makan sarapanmu ya. Jangan sampai terlambat. Baiklah. Apa itu? Ada apa dengan suaramu? Apa? Sepertinya dia tidak demam. Sebelum tidur suaranya masih normal. Iya, suara serakmu Maruko. Apa suaramu akan berubah? Suara anak kelas 3 SD tidak akan berubah. Mungkin ini gejala awal pilot. Sebaiknya hari ini kau tidak usah ke sekolah dulu ya. Ya, kau butuh istirahat Maruko. Apa? Apa bisa tidak pergi sekolah walau aku tidak demam? Iya, karena suaramu. Hane, hane. Tidak usah melompat. Kau harus banyak istirahat di rumah. Kalau begitu aku akan berangkat. Kakak tunggu. Hei. Kakak bisa membawa pulang puding makan siang dari sekolah tidak? Apa? Kak Soke pasti akan memakannya. Kakak harus mengambilnya sebelum dia. Oke. Aku akan mengambil pudingnya Maruko. Jangan bergerak. Siapa itu? Dia adalah. Dia kakaknya Maruko. Kau tidak bisa mengambil puding adikku. Kau tidak bisa meminta hal yang lebih baik. Hari ini aku sangat ingin memakan puding itu. Itu bukan masalah kakak. Aku pergi. Hati-hati ya. Oh iya, ibu harus menelpon sekolahmu. Tunggu ibu. Mereka tidak tahu kalau aku sangat ingin makan puding makan siang di sekolah. Puding adalah idola terbesarku. Puding seperti momoe di dunia makan siang sekolah. Aku tidak mengerti apa yang Maruko katakan. Tapi sepertinya dia sangat menyukai puding itu. Sudah lah. Yang penting aku bisa tidur saat yang lain harus sekolah. Aku bisa tidur tanpa diganggu siapapun. Saat ini aku adalah tuan putri dunia futer. Siapa yang pernah membayangkan dirinya menjadi tuan putri dunia futer. Kita harus tidur untuk menyembuhkan kekejawaan puding makan siang sekolah. Ya, aku tuan putri dunia futer. Aku suka puding, suka futer. Puding-puding, tuan putri ya futer. Puding-puding, tuan putri futer. Baru kau bahkan memiliki lagunya. Tidak bisa. Aku tidak bisa tidur. Saat aku boleh tidur sepuasnya. Sekarang aku malah tidak bisa tidur. Ya, itulah sifat manusia. Tuan putri futer, ya ampun. Aku mulai bosan tidak melakukan apapun. Suaraku. Bagus. Ayo, teruskan. Oh, Maruko. Kakek pikir kau sedang tidur. Apakah kau mau menonton drama Samurai dengan kakek? Hah? Cacara, cacara. Apa ini, Maruko? Ada apa ini? Oh, kakek mengerti. Itu Aoye Mina. Apa-apa? Tzu? Ya. Tetap. Ha. Semuanya, Mbak. Cukup. Kau tidak sekolah supaya bisa istirahat. Apa yang kau lakukan? Tapi aku tidak ingin menyanyakan suara serak memikat ini tanpa meniru Awamira. Suara serak memikat bagaimana? Suaramu itu serak karena kau sedang sakit. Jangan berpikir negatif. Kita harus berpikir positif. Suara sudah berubah saja. Kau tetap nakal. Kau itu harus menjaga tenggorokanmu, Maruko. Kau mengerti? Jangan nakal lagi. Kau harus menurut. Setelah kau mencoba meniru Morishinichi. Oh, Morishinichi. Maruko. Baiklah, aku mengerti. Aku akan tetap diam. Sepertinya suara ibu juga sudah mulai serah karena memarahinya. Aku lapar. Sebentar lagi makan siap. Aku akan meminta ibu memasak hamburger. Hei, Maruko. Kau butuh sesuatu. Aku janji pada ibu untuk tetap diam. Aku akan menggunakan syarat saja kalau begitu. Perutmu? Hamburger. Ibu mengerti. Pasti makan siang, kan? Baiklah. Ibu akan memasaknya untukmu. Tunggu di kamar, ya. Hebat. Ibu memang hebat. Itu pasti karena syaratku. Hamburger. 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 Kenapa? Kenapa bubur? Melihat isyarat dari Maruko, ibu langsung mengerti. Perutmu pasti sedang tidak enak, ya. Jadi Maruko ingin makan bubur sebanyak ini. Begitu, kan? Begitu. Jadi Maruko mau makan bubur? Bubur memang cocok untuk yang sedang sakit. Dan lembut untuk tenggorokanmu. Tapi masih panas. Hati-hati, ya. Kau harus meniupnya dulu. Baiklah, akan aku makan. Aku tidak akan mengeluh. Nasi goreng hari ini benar-benar enak, ya. Nenek juga akan mengatakan hal yang sama. Benarkah? Terima kasih. Jika aku tidak melakukan apapun, aku pasti bisa makan nasi goreng hari ini. Asap. Aku bisa makan lagi. Tidak, sebaiknya aku tidur. Ya, sepertinya aku bisa tidur sekarang. Setidaknya aku bisa memimpikan makan lezat. Aku ingin makan hamburger. Ini makanan hari ini. Terima kasih sudah membawanya. Tidak apa-apa. Apa Maruko baik-baik saja? Iya, itu hanya gejala awal pilek saja. Jadi tenggorokannya sedikit bermasalah. Oh, begitu ya. Tamai, Tosiko. Maruko, suaramu serah. Kau baik-baik saja. Hanya suara aku. Aku baik-baik saja. Maruko. Tolong ibu, biarkan aku bicara dengan Tamai dan Tosiko sebentar saja. Tolong ya. Baiklah. Tapi jangan lama-lama ya. Iya. Apa kau yakin? Apa kau tidak akan sakit? Aku baik-baik saja. Ini hanya suaraku. Lagipula, aku ingin bicara. Tapi ibu bilang aku harus tetap diam. Begitu ya? Aku senang kau baik-baik saja. Hei, dengarkan ini. Apa? Selamat sore. Aku mau risik, biji. Suaranya mirip sekali. Iya, mirip sekali. Iya, kan? Semua anak di sekolah pasti akan tertawa. Iya, benar. Tapi aku tidak bisa melakukannya setelah sembuh. Hanya kalian yang bisa mendengarkannya. Oh, iya? Wah, kita sangat beruntung. Dengarkan aku, ibu. Dengarkan aku, ibu. Jika aku merehat ke atas langit. Maruko kau lucu sekali. Aku senang kau baik-baik saja. Maruko, sebaiknya. Tamae, Tosiko, terima kasih banyak sudah datang kemari. Tidak masalah. Baiklah, Maruko. Lekas sembuh ya. Kami akan pulang. Sepertinya kalian bersenang-senang. Kalian sedang bicarakan sekolah. Maruko tidak bisa mengatakan dia sedang meniru Mori Shinichi. Ini? Iya, ini cukup lembut untuk tenggorokanmu itu. Pagi ini kau bilang kau ingin puding sekolah. Jadi ibu membuatnya. Ibu, kau seperti Dewi yang baik hati. Loh, aku ingin mengucapkan terima kasih, tapi suaraku hilang. Ada apa? Terima kasih. Tidak, suaraku semakin buruk. Apa karena aku terlalu sering meniru Mori Shinichi? Oh, tidak. Tunggu. Tenggorokanmu sangat merah. Tidak bisa. Suara Maruko semakin memburuk saja. Setelah ini, sepertinya dia harus pergi ke dokter. Aku merasa takut saat melihat topeng monster di kelas. Apa memang ada monster di kelas? Lalu, aku ingin menonton film bombo yang ditayangkan di malam hari. Di episode Cibi Maruko-chan berikutnya, ada monster di belakangmu. Dan Maruko ingin bergadang. Jangan lupa untuk menyaksikannya. Terima kasih. 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 Terima kasih.